Gelar Buah Nusantara bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk mengenal kembali, mencoba, dan mengkonsumsi buah-buahan Indonesia yang enak, sehat, bermanfaat, dan sangat kaya keragamanya. Namun banyak di antaranya yang sudah mulai langka dan hilang di pasaran. Kabupaten Kebumen kaya akan buah lokal seperti jambu kristal, belimbing, jeruk, pisang, pepaya, dan lain sebagainya yang wajib kita cintai dan kenalkan ke halayak luar untuk kemajuan bersama. Dalam rangka gelar Buah Nusantara, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengajak atau mengedukasi dan mengkampanyekan kepada masyarakat untuk makan buah lokal untuk tingkatkan imun. Dalam rangka gelar Buah Nusantara, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengajak mengkonsumsi buah lokal untuk meningkatkan imun agar terhindar dari COVID-19. Mari kita makan buah lokal di mana Kabupaten Kebumen banyak sekali buah-buah lokal yang merupakan potensi daerah Kabupaten Kebumen seperti belimbing, jambu kristal, pisang, dan jeruk. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen juga membagikan parsel buah yang dibagikan kepada masyarakat dari berbagai kalangan seperti pedagang, petani, buruh, tukang pecah, pelajar, pemuda, dan lain sebagainya. Tahu nggak, selain olahraga, ada hal lain yang bisa dilakuin saat pandemi, kayak makan buah. Wah ini contohnya buah lokal. Karena buah lokal itu banyak vitaminnya, kayak selain kamu jadi sehat, imunitas kamu juga meningkat. Jadi, makan buah lokal. Oke, kawan-kawan sedelur kebumen semuanya, ini mumpung kita lagi ada gelar buah Nusantara 2021, sebanyak-banyaknya kita harus makan buah lokal saja. Mari masyarakat, khususnya untuk petani atau pedesaan, untuk mengonsumsi buah, untuk menguatkan atau menjaga imun di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa, minimal satu hari, satu buah. Mari warga masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal Nusantara, untuk menjaga imunitas tubuh. Kami pelajar dari kebumen, mengajak masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal. Bisang Raja, rasanya manis tenan, maknyus. Harapannya, mereka bisa mengenal kalau kebumen memiliki buah lokal yang layak untuk dikonsumsi, yang dapat meningkatkan imun dengan harga yang relatif murah atau terjangkau. Sehingga dengan mengkampanyekan ini, masyarakat dapat membiasakan diri untuk mengkonsumsi buah-buahan lokal. Ayo kita konsumsi buah lokal untuk meningkatkan imun. Pertanian, Jaya! Gustava, ayo makan buah lokal untuk meningkatkan imun. Ayo makan buah lokal untuk meningkatkan imun. Untuk itu, mari kita semua berbanyak mengkonsumsi buah-buahan dan mencintai aneka buah Nusantara yang ada di daerah kita. Hal ini guna meningkatkan asupan gisi di masa pandemi selain juga untuk membantu petani buah Nusantara agar semakin semangat, produktif, dan sejahtera. Ayo makan buah lokal dan cintai produk dalam negeri. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif.